Intro Informasi buat sodara, piala Eropa mulai tanggal 12 ini, dini hari jam 2 malam. Jadi kalau yang mau melek silahkan melek. Hari Sabtunya jam 8 malam. Jadi pertama kali pertandingannya itu Itali lawan Turki ya? Atau Walsh? Nah tau lah, lupa saya. Nah seperti itu, just informasi for you. Kita mau buka dari Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ngomong kanan kirinya, harapan. Dia Tuhan yang merancangkan dari Alpha sampai Omega. Dia Tuhan yang tahu kehidupanmu sejak engkau di dalam kandungan ibumu. Dan dia bukan Tuhan yang menyembunyikan rancangan yang jahat. Tapi dia menyediakan rancangan yang penuh dengan harapan. Amin saudara? Amin. Kalau tadi Sofi sudah ngomong, seminggu yang lalu dia dapat firman. Buat saya kemarin saya baru dapat berita kalau hari ini harus khotbah. Jadi ruwet pikiran saya. Karena paginya saya juga sharing di PW. Dan apa yang saya siapkan, itu buat di PW sebenarnya. Oke. It's okay, it's fine. Semua baik. Sekala perkara dapat kunang-kunang dalam dia yang memberi kekuatan kepada kami. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita mau buka sekali lagi. Ini sudah ketiga kalinya saya ngomong tentang garam. Jangan darah tinggi. Jangan garam maning, garam maning. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Matius 5 kita mau baca. Dari awal Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Men. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan. Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagipula orang tidak menyalakan pelita lalu meretakan di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu itu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu ini surga. Tuhan adalah Tuhan yang hebat. Dia mengumpamakan setiap kita kamu adalah garam. Ada yang gak tahu garam itu apa? Garam itu rasanya asin saudara. Betul? Dan garam itu ada di dapur setiap kita. Dan Ibu Nani ngomong semua kalangan tahu garam. Dan harganya murah. Betul? Dan Tuhan ngomong kamu adalah garam dunia. Kamu adalah garam dunia. Bukan jadi garam. Bukan. Tapi kamu adalah garam dunia. Di sini ada yang bisa masak? GK pasti luar biasa saudara. Betul? Saya bertanya anak-anak muda. Bom-bom udah bisa masak bom? Bisa masak. Minimal telur ya bom ya. Berarti bom-bom siap menikah. Amin yang keras dong bom. Budi udah bisa bikin telur dadar. Sudah bud. Siap menikah berarti. Ketika saya mau menikah dengan istri saya pun. Saya bisa bikin nasi goreng. Maupun itu diajak sama istri saya. Ah nasi goreng kamu apa? Nasi goreng kamu paling-paling pakai bumbu jadi. Ya emang pakai bumbu jadi. Saya punya restoran tapi untuk buat nasi goreng dengan bumbu yang terpisah saya belum bisa. Tapi kalau bumbunya jadian ya tinggal digoreng-goreng gitu aja. Masa gak bisa sih? Garam. Semua orang masak tahu yang namanya garam. Betul saudara? Tahu yang namanya garam. Dan Tuhan ngomong kamu adalah garam dunia. Analogi yang sangat mudah. Dan semua orang tahu. Dan permasalahannya yang saya ceritakan kemarin-kemarin di PW. Garam itu kalau di dalam masakan. Kita gak mau temuin itu garam. Bronggolan garam. Betul saudara? Kalau kita temukan bronggolan garam di dalam masakan kita. Atau di koki kita. Apa yang terjadi? Kita akan kembalikan. Ini restoran gak bener nih. Amatir ini. Masak-masak masih ada bronggolan garam. Saudara pernah masak sup? Saudara pernah ketika saudara cari garam. Oh saya mau cari garam di dalam sup itu. Saya ngomong. Gak ada. Orang yang makan sup cari garam. Tapi garam itu sifatnya adalah melarut. Amin saudara. Lenyap. Kalau ada garam itu bisa dirasakan dimana? Di dagingnya, di wortelnya, di kentangnya, bahkan di kuahnya. Bahkan di pancinya kalau dijilat. Ada itu garam. Tapi gak tampak. Dan prinsip ini Tuhan ngomong. Kamu adalah garam dunia. Amin. Gak nampak, tapi bisa mewarnai banyak orang. Gak nampak, tapi ada. Gak nampak, tapi ada. Itu bukan hantu loh saudara ya. Bukan hantu loh. Tapi itu kebalikannya manusia. Manusia itu selalu ingin apa? Tampak. Ini loh aku. Ini loh saya. Sedangkan Tuhan ngomong. Aku adalah garam. Kamu adalah garam. Dan garam itu tidak nampak. Kerjanya smooth. Menggarami. Mempengaruhi. Tapi gak nampak. Tapi manusia daging ini. Dunia ini menawarkan. Kamu harus tampak. Apa jadinya kalau seperti itu? Jadilah sebuah sup yang berisi berongkolan. Bongkahan-bongkahan garam. Dan rasanya. Ya pikir sendiri saudara. Pernah merasakan sup garam? Gak mau saya. Di Alkitab ada contoh yang bernama Yusuf. Kita mau belajar dari Yusuf. Hari itu Yusuf dikasih jubah maha indah oleh papanya. Yaitu Yaakub. Kejadian 37 ayat 1 sampai 11. Adapun Yaakub. Ia diam di negeri. Penumpangan ayahnya yaitu Tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yaakub. Yusuf masih muda. Biasa menggambalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Anak-anak dan yang bla 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 bla. Saya menghemat waktu. Israel lebih mengasihi Yusuf. Dan dari semua anak yang lain. Sebab Yusuf itulah anak yang lahir daripada masa tuanya. Ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi Yusuf. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya. Bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf. Dan semua saudaranya. Maka bencilah mereka itu kepadanya. Dan tidak mau menyapa Yusuf dengan ramah. Ayat berikutnya pada suatu kali. Yusuf bermimpi. Saudara sudah tahu. Nanti baca Alkitab di rumah sendiri. Kita mau baca langsung ke ayat sebelasnya. Ayat sepuluh. Setelah hal ini diceritakannya. Kepada ayah dan saudara-saudaranya. Maka Yusuf ditegor oleh ayahnya. Mimpi apa mimpumu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Hari itu Yusuf muda yang sangat hijau. Garamnya. Bongkahan garamnya masih sangat banyak. Dan hari itu Yusuf menjadikan saudara-saudaranya semua darah tinggi sama Yusuf. Mereka iri. Mereka gak terima sama Yusuf. Karena Yusuf yang muda ini. Masih banyak bongkahan-bongkahan garamnya. Saudara ngerti sampai sini? Kita mau buka ayat satu lagi. Pengotbah 7 ayat 16. Dulu ayat ini. Saya pikir. Wah ini ayatnya. Kalau orang mau tambah jahat. Ini ayatnya. Ini kalau orang mau tambah gak benar. Ya ini ayatnya. Saudara tahu? Ini ada ayatnya loh. Pengotbah 7 ayat 16. Janganlah terlalu saleh. Pernah dengar ayat ini saudara? Janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Janganlah terlalu saleh. Janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Ayat ini kalau diterjemahin gak benar. Jadinya apa saudara? Wah kalau gitu gak boleh berhikmat. Jadi orang jahat sedikit. Nipu sedikit. Nyolong sedikit. Gak apa-apa. Jangan terlalu saleh. Benar atau enggak? Ada yang bisa menerjemahin ayat ini? Dulu saya gak bisa. Dan saya tanya sama Pak Yusak. Ini ayat. Bahasa aslinya. Bahasa asli ayat ini. Iblis itu kerjanya menghambat atau mendorong. bablas. Bahasa aslinya. Dorong. Ini ayat bicara masalah ini saudara. kalau garam dalam hidupmu. bongkahan-bongkahan-bongkahan garam itu. masih kelihatan. Masih kelihatan. Tidak lenyap. Tidak larut. Tidak menggarami dunia ini. Tidak menggarami dunia ini. Yang jadi ayat seperti ini. Jangan hidup. Jangan hidup. Jangan hidup over rightness. berapa tahun yang lalu. saya pergi ke Sulawesi. Saya lupa. Bersama Koheri. Atau bersama Sofi. Atau Freddy. Saya lupa. Waktu itu saya ketemu sama anak-anak muda. Membangkitkan. Apa itu. Semangat anak muda di sana. Saya lupa. Di Mamuju. Atau di Mamasa. Atau di Polewali. Saya lupa. Kumpul. Pemimpin-pemimpin remaja. Pemimpin loh. Dan disitu ada pendoa-pendoa syafat. Hari itu. Saya kasih firman. Ada yang sharing beberapa. Tek-tek-tek sharing. Temu-temu di tengah-tengah itu. Kita altar call. Kita altar call. Dan kita doa. Dan semuanya. Intinya. Bertobat. Pemimpin-pemimpin itu bertobat. Mereka ingin membangkitkan lagi. Gelora anak-anak muda di tempat itu. Temu-temu. Ada satu pendoa syafat. Saya enggak lagi. Meng-deskreditkan pendoa syafat. Temu-temu pendoa syafat itu. Langsung ngomong. Nyelonong. Kita harus berdoa untuk pemilu. Kita harus berdoa untuk bangsa dan negara. Kita harus berdoa. Kita harus berdoa. Untuk. Negara ini. Temu-temu nyelonong seperti itu. Benar enggak doanya? Ya benar. Tapi ini momennya. Semua orang lagi nangis-nangis bertobat. Ingin membangkitkan gelora anak muda lagi. Api kegerakan. Temu-temu dia nyelonong. Dan ngomong. Kita harus berdoa buat bangsa negara. Kita harus berdoa buat pemilu. Kita harus berdoa buat presiden-wakili presiden. Dan ya benar sih doanya seperti itu. Tapi ini ayat ini ngomong. Over rightness. Over rightness. Saudara tahu? Kalau kebaikan, kebenaran dikurangi. Jadi apa? Ya enggak baik. Jahat. Betul saudara? Tapi kalau kebenaran itu ditambahi jadinya apa? Agamawi saudara. Over rightness. Di King James ngomong. Over rightness. Yusuf hari itu. Dia memberitakan yang benar menurut dia. Dia melaporkan kejahatan-kejahatan dari saudaranya. Dan itu membuat saudara-saudaranya enggak suka sama Yusuf. Ya saudara. Over rightness. Dan Tuhan ngomong. Kamu adalah garam. Dan garam itu harus dilarutkan. Harus enggak kelihatan. Harus melalui jalan penggambaan. Yusuf diberi jubah maha indah. Oke. Tuhan di surga pun ngomong. Iya nak. Itu jubah adalah milikmu. Beberapa tahun lagi. 13 tahun lagi. Engkau akan memakai jubah yang lebih indah dari itu. Dan engkau akan menjadi orang nomor dua di Mesir. Tapi hari itu Yusuf menerima jubah itu. Dan garamnya belum larut. Saya tahu ketika dia ada di rumah Potifar. Dia jadi berkat. Ketika dia dihasut. Dia harus tunduk. Bahkan dia masuk penjara. Dia harus tunduk. Bahkan dilupakan sama juru roti dan juru minum. Dan dia harus terima pil pahit itu. Sampai pada akhirnya 13 tahun kemudian. Yusuf masuk ke ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Dan inilah step yang Tuhan berikan buat setiap kita. Kamu adalah garam yang akan dilenyapkan. Yang akan larut. Tidak dipandang. Bahkan direndahkan. Tapi Tuhan ngomong kamu adalah garam dunia. Dan step berikutnya Tuhan ngomong. Kamu adalah terang dunia. Yusuf 13 tahun kemudian. Dia menjadi penguasa Mesir. Amin saudara. Contoh berikutnya. Saudara ingat Daud. Daud. Ketika dia melawan Goliat. Dia belajar jadi garam. Ketika dia datang dalam medan peperangan. Dia ketemu Saul. Dan Saul ketemu sama Daud. Wow. Ini anak luar biasa ini. Nekat modalnya. Dijanjiin apa Daud? Bebas pajak. Kawin sama anak raja. Dan dikasih harta yang berlimpah. Mungkin Saul berpikir pada waktu itu. Alah. Tak kasih anakku lah. Tak kasih bebasin pajak lah. Paling mati. Betul saudara? Saul mungkin berpikir seperti itu. Dan Saul pada waktu itu. Hari itu. Saul meminjamkan pakaian perangnya. Saudara pernah lihat? Seorang raja punya pakaian perang. Saya suka film silat. Suka film kerajaan. Kalau seorang raja punya pakaian perang. Pakaian perangnya itu akan dipajang. Dan pakaian perangnya itu hanya boleh dipakai oleh raja. Hari itu. Saul ngomong. Pakai baju perangku. Pakai pedangku. Saudara tahu apa artinya? Ketika orang Kristen. Kita ini sebagai manusia. Kita ini selalu pengen eksis. Kita susah untuk jadi garam. Tapi kita pengen jadi terang dahulu. Sebelum jadi garam. Kita pengen sesuatu yang wow. Sesuatu yang wah. Tapi kita gak pernah mau jadi garam. Yang melabur. Yang melenyap. Yang gak kelihatan. Tapi kita pengen jadi terang. Hari itu. Ketika Saul menawarkan. Pakai pakaian perangku. Pakai pakaian kemuliaanku dalam peperangan. Daud terima gak? Terima. Dan apa yang terjadi? Daud tidak bisa bergerak. Daud tidak bisa mengayunkan pedang. Sekalipun. Karena untuk anak seumur segitu. Dia hanya perlu katapel. Dan pakaian gembala. Dan batuk. Hari ini mungkin terang. Ditawarkan kepadamu. Tapi ayo berdoa. Dan berkata. Tuhan ini bagianku bukan. Hari itu. Daud akhirnya melepaskan pakaian itu. Dan berkata. Tidak Raja. Aku tidak mau pakai ini. Dan Tuhan di atas sana. Ngomong. Ya nak. Nanti kamu akan pakai pakaian perangmu sendiri. Nanti kamu akan mendapatkan perangmu sendiri. Tapi nanti. Engkau harus melewati yang namanya penggaraman. Engkau harus melewati yang namanya siklak. Engkau harus melewati yang namanya gua adulam. Engkau harus melewati yang namanya dikejar seperti buronan. Engkau harus melewati yang namanya dihianati. Engkau harus melewati yang dinamakan pura-pura gila. Daud itu ngalamin semua saudara. Dihabiskan semuanya. Larut semuanya. Kesombongannya. Keegoannya. Larut semuanya. Dan ayat 14. Terjadi. Atas Yusuf. Atas Daud. Kamu adalah terang dunia. Bukan lampu petromat. Tapi terang dunia. Amin saudara. Dan itu yang terjadi. Dalam kehidupan Yesus. Dia rela mengosongkan dirinya. Dia relam menjadi sama seperti manusia. Supaya kita bisa diselamatkan. Dan sampai hari ini Tuhan menjadi juru selamat. Dan terang yang sesungguhnya. itu prinsip saudara. Hari-hari ini saya percaya. Di putaran terakhir ini. Bahkan banyak tawaran. Akan banyak tawaran. Akan banyak bisnis. Akan banyak pelayanan yang Tuhan tawarkan. Maupun maaf iblis sodorkan. Kita harus peka. Kita harus tahu. Jangan. Jangan over-rightness. Iblis itu lorong. Atau malah menghambat. Kalau kayaknya gak bisa dihambat. Dorong. Over-rightness. Stepnya harus jelas saudara. Stepnya harus jelas. Yang pertama. Garam. Harus lenyap. Keegoan kita. Babat habis. Segala keakuan tersinggung kita. Apapun itu babat habis. Garam. Dan yang kedua. Secara tiba-tiba. Bukan karena kekuatan manusia. Tapi karena kekuatan yang daripada Tuhan. Tiba-tiba hidupmu. Sudah ada di puncak gunung. Hidupmu sudah jadi terang. Tanpa promosi. Kamu gak perlu ngomong. Ini loh saya. Ini loh saya. Panggil saya. Pakai saya. Beli produk saya. Tapi dengan tiba-tiba. Tuhan akan angkat engkau. Dan engkau. Tiba-tiba engkau sudah jadi terang. Di tengah-tengah dunia ini. Lewati jalan pengambaan. Lewati jalan Tuhan. Cintai prosesnya. Dan harapkan hasil yang terbaik. Tuhan tidak pernah curang. Tuhan tidak pernah merancangkan. Kecelakaan dalam hidup kita. Amin saudara. Itu yang saya pegang dalam hidup saya. Apapun boleh terjadi. Keadaan situasi, kondisi apapun. Tapi dia Tuhan. Yang merancangkan. Yang baik. Dalam hidup kita. Amin saudara. Mari bangkit berdiri. Dan kita mau berkata.